Produksinya dia tetap normal 4 bulan, 5 bulan, dan seterusnya. Orang yang berkuasa, para dokter pun menyatakan, boleh jadi, akan menjadi sehat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pernyataan sehat Tuhan hanya secara fisik. Secara fisik pun Allah telah tegaskan. Di dalam surah Al-Imran ayat 133, ayat 135. Karena kita berkuasa, tujuannya adalah untuk bertakwa, dijelaskan amalannya. Diantaranya apa? Yang berarti bahwa, darah pesikir, orang yang kuasa, dia muda, bersyukur kepada Allah SWT. Karena kita tidak makan, tidak minum, sudah ada batas yang terbenkar. Bagaimana saudara-saudara kita yang tidak makan? Kita alhamdulillah berkuasa dalam keadaan damai normal. Bisa tidur bagaimana, saudara kita yang ada di Palestina. Mereka tidak bisa makan, untuk minum saja, kulit sekali. Mereka banyak yang meninggal dunia. Rumah mereka hancur, 500 kian. 200 orang, bahkan mungkin meningkat, yang meninggal dunia. Dalam jatatan wikipedia.com, Dinyatakan, tahun 87-2011 yang meninggal dunia. Akibat kekejaman Israel, kurang lebih 8.000 orang yang meninggal dunia. Umat Islam, tepatnya 7.584 orang yang meninggal dunia. Semoga, saudara-saudara kita, mereka yang mendapatkan kekejaman dari Israel, nyaman hidup, melakukan kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena, orang yang berkuasa, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang tidak merasakan. Betapa daftarnya Allah telah memberikan kita, kita nikmat, tehat wal-an-dia, bisa makan, bisa minum. Sehingga kita bayangkan, kalau kita termatuh, dikatakurikan oleh Allah, minasya kirin, anda yang bersyukur, kita kita lihat, indah rasanya, ketika kita berjalan-jalan ke-11 saja, dengan satu kurumah nikmat, rasanya bersyukur kepada Allah SWT. Apakah nabi kita bersyukur atas nikmat Allah? Adanya kedamaian, adanya keamanan, karena kita dengan valentine, adakan semua muslim. Orang muslim, orang yang berkhidmat, seperti satu kubur, kalau ada yang menerita, kita pun semestinya mengundang balas alhamdulillah. Tapi pengurus, sudah terbiasa mengundang, menyatakan protagio bersama-sama, kita bantu dengan harga kita, baik dengan zakat, cinta, sederhana, yang dipamiliki. InsyaAllah harga kita akan berjalan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Secara petikis yang lainnya, manfaat orang yang berkuasa, dia akan mudah jujur. Bahkan, bukan hanya jujur, dia mudah menjaga emosi, menjaga emosi. Kita mengundang imun, boleh jadi, waktu-waktu hari-hari biasa, bulan-bulan biasa, kita sering emosi. Tapi karena kita tak berkuasa, kita tak ada emosi. InsyaAllah, saya sedang berkuasa. Mudah-mudahan, nilai menjaga emosi, ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sebelah bulan yang akan datang. Janganlah kita menjadi orang Ramadanan, beribadah hanya di bulan Ramadan. Tingkat kritual, kita meninggalkan di bulan Ramadan, tetapi harapannya, sebelah bulan itu, yang perlu kita singkatkan, Lata kulpunlamian wa kudu mu'minan. Jangan kita menjadi orang Ramadanan saja, tapi jadilah orang yang beriman, orang yang Ramadanan boleh jadi, beribadah bersedekat di bulan Ramadan, bahkan Al-Quran hanya di bulan Ramadan, Membantu solatannya Di bulan Ramadan Tapi ingatlah masih ada bulan-bulan Yang lainnya, karena kenapa? Setelah bulan Ramadan Ada yang namanya sawwal Sawwal berarti peningkatan Amal ibadah kita Sehingga semoga umat Islam kita semuanya Menuju Aizul Fitri Menuju kepada yang suci Wal'abina lina Manfaat secara psikologi Secara ruhani Bukan hanya kita tidak mudah Untuk marah Kita jaga emosi kita Kita mudah untuk jujur, kita disiplin Sematuk juga Orang belum minta maaf Sudah kita maafkan Apalagi nanti menuju Aizul Fitri Ini adalah cara psikologi Kita tidak sumpah Kita menerima atas berizki Allah Kona'ah, ikhlar Sebesar apapun gaji kita Kita nikmah Beda orang yang kona'ah Dengan orang yang tidak kona'ah Orang yang menerima atas keputusan Allah Dia akan mudah Setelah mendapatkan rizki, ketikir apapun Dia tidak akan kilau dengan harta orang lain Karena bukan hartanya Karena bukan miliknya Karena nanti akan dimintai bertanggung jawaban oleh Allah SWT Mambat yang ketiga Yang dimulakan oleh Allah SWT Itu secara sosial Kalau kita sudah terbiasa bersyukur InsyaAllah kita tidak sayang-sayang dengan harta kita Karena harta kita adalah titipan Bahkan Allah telah terlihatkan dalam surah Al-Mu'arif Ayat 25 Bahkan Allah telah tergantung jawaban oleh Allah SWT Kita sedang bangkrut Kita orderannya tidak ada Berjanji kita pas-pasan Maka jangan lupa Sospeknya bersedekah Sotiya Barang siapa yang diberikan rizki Maka timin terlepas Maka tak lain bersedekah Karena orang yang bersedekah Termasuk dia mengisikan jiwanya Karena mengisikan jiwanya Kita melakukan dengan berdakat fitri Jangan lupa Kita kesihkan harta kita dengan berdakat ulmar Sehingga menjadi harta kita Orang-orang yang sukses Yang Allah tegakkan dalam surah Al-Sams Ayat 9 Ayat 10 Semua telah sukses Orang yang menyusikan jiwanya Bersyukur atas ikmatian Allah telah berikan Orang yang telah mengogokinya Semoga tidak termasuk Orang-orang yang sedang biasa Bertakwa kepada Allah SWT Minat syakiri Orang-orang yang senang jasa Bersyukur kepada Allah SWT Ba'at Allah SWT Wa'at Allah SWT Wa'at Allah SWT Wa'at Allah SWT Bersyukur kepada Allah SWT Bersyukur kepada Allah SWT Bersyukur kepada Allah SWT Bersyukur kepada Allah SWT Manfaat yang ada di bulan Ramadan Baik secara fisik Pesipis dan sosial Tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan Tapi pada bulan-bulan sebelah bulan berikutnya Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Bersyukur kepada Allah SWT Iman Allah SWT Javan Allah SWT Terima kasih telah menonton!